Intro Saudaraku tetap bersama kami dalam program Mutiara Iman di Kompas TV Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Saya teringat akan satu kisah Dimana Kisah seorang kepemimpinan Yang dibawakan oleh Khalifah Umar bin Khattab Umar bin Khattab bin Nufain bin Abdil Uzzah Golongan Bani Adi Pada saat kepemerintahan beliau Khalifah Beliau menunjuk seorang gubernur yang bernama Amar bin As Yang pada saat itu Amar bin As adalah seorang gubernur Mesir Yang merupakan perintis kota Mesir saat itu Ketika gubernur Amar bin As ini memiliki satu istana yang begitu megah Satu istana yang begitu besar Mewah indah Namun di depan istananya Ada satu gubuk tua yang dimiliki oleh seorang pak tua yang beragama Yahudi Ketika melihat suasana pemandangan yang seperti itu Yang semulanya Amar bin As menginginkan untuk membongkar rumah tadi Ingin membangunkan suatu masjid yang begitu besar di depan istananya tadi Sebelumnya itu Amar bin As mengundang pak tua tadi Yang beragama Yahudi tadi Untuk menegarakan negosiasi Dan bertanya kepadanya Wahai pak tua Berapakah harga jumlah daripada rumahmu ini Bersama seluruh kintal yang ada di sekelilingnya Apa jawab pak tua tadi Aku tidak akan menjualnya Wahai Amar bin As Aku akan bayar dua kali lipat Aku tidak akan menjualnya jawabnya Aku akan bayar tiga kali lipat Apa jawab pak tua Saya tidak akan menjual berapapun nilai yang kau tawarkan Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Ketika pada saat itu Tidak ada kesepakatan Antara seorang pemimpin tadi Dengan seorang masyarakat Yang beragama Yahudi tadi Akhirnya sang gubernur Amar bin As Membuat catatan surat Pemberitahuan Agar Yahudi ini mengosongkan lahan itu Karena akan dibangun masjid yang begitu besar Setelah disampaikan surat tadi Pak tua yang beragama Yahudi tadi berfikir Bahwa tidak ada Suatu jalan yang akan ia tempuh lagi Melainkan melaporkan peristiwa ini Kepada khalifah diatasnya yang lebih besar Yang bernama khalifah Umar bin Khattab Subhanallah Ketika berfikir seperti itu Ia pergilah Berjalan menuju kota Medina Di sepanjang jalan pak tua tadi Yang beragama Yahudi tadi berfikir Adakah seorang gubernur memiliki istana yang begitu besar Yang begitu megah Tentunya Khalifah Umar bin Khattab Memiliki Suatu istana Yang begitu besar Lebih besar bahkan Daripada istana yang dimiliki oleh gubernur Amar bin As Setelah sampai di kota Medina Ia melihat bertemu dengan seorang laki-laki yang tinggi besar Tepat duduk atau bersandar di bawah pohon kurma Kemudian ia bertanya Apakah saudara mengetahui di mana rumah daripada khalifah Umar bin Khattab Kemudian saudaraku sekalian Seorang laki-laki yang tinggi besar tadi menjawab Saya tahu di mana rumah Rumah daripada orang yang kau cari Adalah beratapkan langit dan berlantaikan tanah Patuah kaum Yahudi tadi berfikir kebingungan Dimanakah rumahnya Apakah orangnya jauh dari sekitar kita Kemudian Umar bin Khattab menjawab Orangnya sekarang lagi berada di depan kamu Sayalah orang yang kau tanya Terlepaslah gambaran Bahwasannya Khalifah Umar bin Khattab Tidak memiliki istana yang begitu besar Bahkan mewah Seperti gubernur Amar bin As Setelah itu ditanyalah oleh Khalifah Umar bin Khattab Wahai Pak Tua Apa gerangan engkau sehingga datang mencariku saat ini Apa jawabnya pemirsa sekalian Aku datang kesini ingin melaporkan peristiwa Bahwasannya telah terjadi Pemaksaan terhadap saya untuk keluar Meninggalkan rumah Dimana saya berpuluh tahun Bahkan sampai usia aku saat ini Aku tinggal di rumah itu Sehingga aku tidak tahu menahu Aku tiba-tiba mau dikeluarkan Karena sang Pemimpin di wilayah tadi Mau mengusirku Bahwa Amar bin As Mau menyuruhku keluar Untuk meninggalkan lahan Dimana aku bersusah payah Untuk mendapatkan lahan tadi Setelah demikian mendengarkan perkataan itu Umar bin Khattab memerintahkan Pak Tua tadi Wahai Pak Tua Pergilah kau ke tempat sampah Ambillah satu buah tulang unta Yang tidak berguna lagi Silahkan engkau ambil Dan bawa ke depanku Pak Tua berpikir Bahwasannya Saya salah dengar Apakah benar saya datang kesini Mau mengadu Melaporkan suatu peristiwa yang telah terjadi Tentang peristiwa kepemimpin Yang tidak berlaku adil kepada aku Aku hanya diperintahkan Untuk mengambil tulang unta Bahkan yang tidak berguna Aku pergi kemudian mengambil Sepotong tulang unta Aku bawalah ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab Setelah sampai pada Khalifah Umar Khalifah Umar tadi Kemudian mengambil pedangnya Dan ia menggariskan Goresan lurus Tepat di atas tulang unta tadi Setelah ia menggaris dengan pedangnya Tepat di tulang unta tadi Diperintahkanlah Pak Tua Kaum Yahudi tadi Bawalah tulang unta Dengan garisan lurus Dengan pedang ini Bawa ke hadapan Gubernur Amar bin As Perlihatkan kepadanya Berjalanlah Pak Tua tadi Dan sampailah di Kota Mesir Ketika sampai di Mesir Diserahkanlah Suatu tulang unta Yang ada tulisan lurus tadi Kepada Amar bin As Setelah Amar bin As Melihat tulang unta tadi Gemetar tangannya Dengan ketakutan yang luar biasa Subhanallah Apa makna yang terkandung Pada tulang unta Ada goresan lurus itu Kemudian apa jawab Amar bin As Kepada Pak Tua tadi Wahai Pak Tua Kau telah menghadap Kepada Khalifah Umar bin Khattab Dan aku Diberikan satu tulang unta Dengan goresan lurus Tulang di tempat Di atas tulang ini Kamu tahu apa maknanya Artinya Wahai Amar bin As Berlaku lurus dan jujur kamu Sebagaimana lurusnya Aku goreskan dengan pedangku Di atas goresan tulang unta ini Ketika kamu Amar bin As Tidak bisa berlaku lurus Jujur dan adil Sebagaimana lurusnya lurusan ini Maka nanti aku akan luruskan kau Dengan pedangku Dan kau akan mati berkeping-keping Bahkan jadi tulang belulang Seperti tulang unta yang tidak bergunai Subhanallah Keadilan yang dibawa oleh seorang pemimpin Khalifah Umar bin Khattab Keadilan yang tidak memandang Ras keturunan bahkan agamanya Sehingga kecintaan orang terhadap Kita yang beragama ini Maka menjadi kecintaan yang luar biasa Bahkan Rasulullah SAW Ketika Malaika Jibril Pernah menawarkan bantuan kepadanya Ia pun berkata Aku diutus oleh Allah Untuk menyempurnakan akhlak manusia Pemirsa Saudaraku sekalian Tetaplah bersama kami Dalam program Mutiara Iman Di Kompas TV